As dan bosingnya sepertinya lancar, tidak longgar dan tidak macet. Untuk kapasitornya sepertinya tidak ada masalah, tidak ada kondisi fisik yang mencurigakan. Tetapi kalau kita hidupkan tidak bisa berputar, hanya sepit tiga saja yang bisa berputar itu pun harus dipantu tangan. Itu pun tanpa baling-baling ya, kalau pakai baling-baling tidak kuat sama sekali, biar diputar di pantu tangan. Oke ini kita coba langsung saja kita sambungkan dengan kabel colokan, kabel biru ke netral dan kabel merah ini sepit tiga. Nah ini dia ya, langsung saja kita colokin ke listrik. Ini dicolokin tidak berputar, tetapi kalau kita putar tangan seperti ini bisa berputar. Dan kalau dimatikan berhenti dan dicolokin lagi tidak berputar, harus dibantu lagi. Nah baru bisa berputar. Tetapi ini hanya untuk sepit tiga, sedangkan untuk sepit dua dan sepit satunya tidak bisa berputar sama sekali dan juga tidak bergetar. Ini kita sambungkan ke sepit dua. Oke coba kita colokin. Kita bantu tangan juga tidak mau berputar sama sekali ya. Terus kita coba pindah ke sepit satu. Kita colokin. Kita putar tangan tidak berputar sama sekali. Kalau kita coba rabah, tidak bergetar juga. Nah ini dia cabut colok, cabut colok, tidak ada getaran sama sekali. Baiklah langsung saja kita ukur menggunakan avometer. Kita ukur dari kabel netral yaitu warna biru ke kabel sepit satu. Ternyata putus ya, untuk sepit satunya warna abu-abu putus. Sepit dua warna pink nyambung ya, ada hubungan. Terus sepit tiga. Sepit tiga ini otomatis masih bagus ya, sebab tadi masih bisa berputar. Baiklah langsung saja kita bongkar. Oh iya ini kipas angin merek Miyako ya. Merk Miyako ini bahan dari kawat lilitannya itu dari tembaga. Jadi kalau ada putus, kemungkinan masih bisa diperbaiki. Kemungkinan besar masih bisa diperbaiki ya. Beda kemungkinannya dengan yang berbahan aluminium. Oke setelah kita bongkar, ternyata ada beberapa kabel yang terbakar. Nah mudah-mudahan hanya sambungan antara kabel dan lilitannya saja yang terbakar dan putus. Oke ini kita urai saja pelan-pelan. Kita urai kabelnya dan kawatnya kita pisah, jangan sampai lilitannya putus ya. Kalau ada thinner lebih baik kita lumuri dulu menggunakan thinner. Ini tadi yang putus hanya yang kabel abu-abu ya, tetapi ada kemungkinan lain. Kabel yang lain juga sudah hampir putus ya, sudah rapuh. Jadi sebaiknya yang kabelnya yang gosong-gosong ini kita perbaiki saja. Kita buang yang gosongnya, terus kita kupas kembali atau kita ganti kabel nantinya. Terus kita solder ulang. Supaya nanti hasilnya lebih awet dan tahan lama. Nah ini dia kabel kapasitor ternyata juga gosong. Terus ya ini yang kabel abu-abu tadi, kabel abu-abu tadi yang jelas putus. Nah ini dia. Oke, sebaiknya langsung kita potong. Ini terus kita lepaskan. Dan lilitannya ini ada dua ya, di kabel abu-abu ini, kabel sepit itu semua kabel sepit. Ada dua kawat lilitannya yang nyatu di sini. Kita satukan. Terus kita buang email ya, lapisan emailnya kita buang kita pakar sedikit. Supaya nanti disolder gampang. Terus ini yang kabel pink yang sepit 2 ternyata juga terbakar. Jadi kita potong saja. Terus kita perbaiki sambungannya solderannya ya. Oke, kemudian kita lepaskan. Semangka kita tarik saja. Terus ini sama, kabelnya harus ada dua, di kabel sepit nomor 2 ini. Nah ini kita satukan. Terus kita buang emailnya dengan cara kita panaskan sedikit set. Nah, sudah cukup. Kemudian kita kasih kabel saja, kita ganti kabel saja. Nah ini kita ganti kabel, karena warnanya tidak ada yang pink, kita ganti warna merah. Tapi agak kecil ya, daripada yang tadi. Terus yang kabel abu-abu tadi kita ganti warna putih saja. Ini dia. Oke, sudah kita sambung. Sudah kita berlintir kuat. Selanjutnya kita solder. Kita solder yang kuat. Kemudian kita ukur ya. Kita ukur. Tapi sebelum kita ukur, ini ternyata yang kapal kapasitor gosong juga ya. Jadi sebaiknya kita rapikan sekalian sebelum kita ukur. Jadi kita potong, terus kita cabut. Terus kabelnya kita kupas. Terus kita kasih selongsong ya, yang tahan panas seperti ini. Barulah kita sambungkan ke kawatnya. Nah, oh iya kawatnya satu ya, untuk yang ke kapal kapasitor itu kawatnya satu. Selanjutnya setelah kita belintir yang kuat, terus kita solder. Solder yang rata dari ujung kabel sampai ke pangkal yang terkupas itu. Kemudian kita ukur. Kita ukur dari semua kabel ya, harus tersambung semuanya. Oke, dari kabel antar sepit, kabel kapasitor, semuanya harus tersambung. Oke, setelah diukur, bagus semua. Saatnya kita masukkan selongsong-selongsongnya ya. Supaya yang sambungan-sambungan ini tidak saling beradu dan konselet. Oke, ini kabel kapasitor, terus ini kabel sepit 2, tadi harusnya warna pink kabelnya, tapi ini jadi warna merah. Yang lebih kecil tapi dari yang aslinya. Oke, ini sepit 1, tadinya warna abu-abu jadi putih. Selanjutnya kita ikat, bisa menggunakan kabel T seperti ini, atau kita pakai benang seperti ini juga bisa. Kita ikat kuat supaya tidak bisa ketarik dari luar ya kapalnya ya. Selanjutnya kita rakit kembali untuk kita lakukan pengetesan. Apakah sudah bisa berputar, normal, tanpa dibantu tangan, atau masih seperti semula. Oke, kita sambungin kabel netral warna biru, terus kita colokin. Selanjutnya salah satu kabel colokannya kita satukan ke kabel sepit ya. Ini sepit 3, alhamdulillah berputar. Ini sepit 1, alhamdulillah berputar. Nah, ini sepit 2. Jadi berhasil cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.